Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi bangsa Indonesia bagian pertama karena ini materinya cukup banyak jadi Ustada bagi dua ya wah kebetulan sekali ini masih bulan Agustus ya cocok sekali kalau kita membahas tentang kemerdekaan negara Indonesia oke sekarang kita menuju ke slide yang pertama ya suasana perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah beberapa tahun yang lalu atau kurang lebih beberapa ratus tahun yang lalu di negara kita dijajah oleh beberapa negara asing ya mulai dari Portugis, Belanda, Jepang, Inggris ya tapi yang paling lama diantara para penjajah ini adalah bangsa Belanda yaitu 350 tahun atau 3,5 abad jadi cukup lama ya anak-anak bangsa Indonesia mengalami penderitaan kalian bisa lihat disini ini adalah deskripsi ya gambaran dari suasana peperangan atau perlawanan bangsa Indonesia kepada penjajah di gambar yang sebelah kanan disitu adalah rakyat Indonesia yang menjadi prajurit untuk melawan penjajah nah kekikian mereka ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merebut kemerdekaan karena memang anak-anak waktu itu bangsa Indonesia juga mengalami banyak penderitaan oke sebelum kita bahas lebih jauh tentang makna proklamasi ada baiknya kita lihat bagian ini dulu ya anak-anak ya jadi dengan adanya para penjajah di negara Indonesia kemudian bangsa Indonesia melawan mereka karena sudah sangat lama kita berada di bawah penindasan para penjajah maka begitu ada kesempatan yang saat itu di mana bangsa Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Jepang kemudian bangsa Jepang ternyata di negaranya terjadi pengeboman di dua kota besarnya itu di Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu sehingga saat itu bangsa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu nah kekosongan kekalahan Jepang ini akhirnya membangkitkan semangat bangsa Indonesia yang saat itu tokoh-tokohnya salah satunya adalah Soekarno mempunyai keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia nah coba anak-anak kalian bisa lihat pada gambar berikut ini di gambar yang sebelah kiri Bapak Soekarno saat sebelum membacakan teks proklamasi beliau berdoa terlebih dahulu kepada Om Suw.T supaya acara tersebut berjalan lancar kemudian di gambar yang sebelah kanan Bapak Soekarno dengan disaksikan oleh beberapa tokoh proklamasi saat itu beliau membacakan teks proklamasi oke kita lihat ya bunyi teks proklamasinya silakan anak-anak kalian perhatikan baik-baik di gambar yang sebelah kiri yang sebelah kiri ini adalah tulisan asli teks asli proklamasi yang ditulis oleh Bapak Soekarno mungkin kalian agak sedikit bingung ya dengan tulisannya karena disitu menggunakan tulisan latin dan banyak coret-coretannya tetapi usah ada bisa membacanya anak-anak coba kalian dengarkan ya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menjalankan menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam timpu yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17805 wakil-wakil bangsa Indonesia lah tulisan asli ini kemudian oleh Sayuti Meli yang saat itu juga berada dalam pembuatan naskah teks proklamasi dia menyalinnya dalam bentuk ketikan jadi pakai mesin ketik ya waktu itu anak-anaknya belum ada komputer seperti ini anak-anak tulisannya ada beberapa kata yang diganti namun maknanya tetap sama proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam timpu yang sesingkat-singkatnya jadi ada kata ada huruf tempo yang semula ada huruf H-nya disitu hilang kemudian untuk penanggalannya Jakarta ditambah dengan kata hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta jadi anak-anak disitu tertulis tahun 05 sebenarnya itu adalah tahun yang ditetapkan oleh bangsa Jepang ya karena saat itu kita berada di bawah penjajahan bangsa Jepang nah ini kalau disamakan dengan tahun Masehi bertepatan dengan tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia yang semula wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia yaitu Soekarno-Hatta kemudian diberi tanda tangan oleh Bapak Soekarno dan Hatta jadi ini anak-anak ya sebenarnya puncak dari proklamasi atau pernyataan kemerdekaan dari bangsa Indonesia dengan dibacanya teks proklamasi oke kemudian kita lihat lokasi pembacaan teks proklamasi jadi anak-anak saat itu pembacaan teks proklamasi itu berada di rumah Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta nah sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1 Jakarta nanti kalau kalian jalan-jalan ke Jakarta bisa melihat dimana ya jalan proklamasi itu namun sekarang anak-anak rumah ini sudah dirobohkan dan disitu berdiri sebuah monumen ada Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ya yang sedang berdiri membacakan teks proklamasi jadi yang membacakan teks proklamasi itu Bapak Soekarno didampingi oleh Bapak Muhammad dokterandes Muhammad Hatta nah setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan dengan acara pengibaran bendera pusaka merah putih anak-anak bisa melihat ya suasana disini ramai sekali namun tetap terbatas ya karena saat itu masih ada tentara Jepang yang berada di negara kita jadi ini suasananya anak-anak kalian bisa lihat di yang kamar sebelah kiri disitu ada prajurit yang sedang mengibarkan bendera merah putih siapa mereka nanti kita lihat di gambar berikutnya ya di gambar yang sebelah kanan disitu terlihat lebih banyak orang ya yang ikut menyaksikan pengibaran bendera pusaka merah putih mengapa disebut bendera pusaka karena ini adalah bendera yang mengandung sejarah ya jadi pertama kali bendera yang digibarkan oleh bangsa Indonesia kalian ingin tahu siapa yang menjahitnya nah ini dia beliau adalah ibu Fatmawati beliau ini menjahit bendera pusaka Indonesia ibu Fatmawati ini adalah istri dari Bapak Soekarno ini anak-anak kalian bisa lihat ya di gambar sebelah kiri disitu adalah bendera pusaka yang sekarang posisinya sudah disimpan ya sebagai kenang-kenangan atau sejarah supaya tidak rusak maka bendera pusaka ini disimpan kemudian kalian bisa lihat disini pengibaran duplikat bendera merah putih di istana negara setiap tanggal 17 Agustus yaitu pada saat peringatan hari kemerdekaan mengapa disebut duplikat karena ini tiruannya mengapa kita memakai tiruannya bukan aslinya yaitu tadi alasannya supaya tidak cepat rusak karena kita tahu sendiri sudah berapa tahun negara Indonesia merdeka sudah 76 tahun kalau tahun ini kemudian kita lihat di gambar berikutnya disini ada rapat raksasa di lapangan ikada lapangan ikada ini adalah tempat yang sebenarnya mau dibacakan teks proklamasi karena satu dan lain hal maka pembacaan teks proklamasi saat itu berpindah ke rumahnya Bapak Insinyur Soekarno saya dari sini hanya memperlihatkan ini loh antusiasnya bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu kita bisa baca disini ya rapat raksasa lapangan ikada terjadi pada tanggal 19 September 1945 saat Soekarno memberikan bidat singkat dihadapan ribuan rakyat di lapangan ikada dalam rangka memberingati satu bulan proklamasi kemerdekaan di berbagai tempat masyarakat dengan dipelopori oleh para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekat menyambut kemerdekaan di lapangan ikada ternyata ikada ini singkatan ya ikatan atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori oleh komite van aksi lapangan ikada ini sekarang terletak di sebelah selatan lapangan monas jadi anak-anak nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa melihat ya dimana sih lapangan ikada itu oke sekarang kita akan bahas tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia ada dua golongan yang terlibat dalam peristiwa bersejarah ini anak-anak yaitu golongan tua dan golongan muda yuk kita lihat siapa saja sih mereka nah ini dia golongan tua terdiri atas beberapa orang salah satunya yaitu Soekarno ini anak-anak foto-foto yang lebih jelas ya Bapak Soekarno ini adalah yang membacakan teks proklamasi yuk kita baca siapa sih Bapak Soekarno ini beliau adalah anggota BPUBKI kemudian beliau pernah pidato pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai usulan dasar negara yaitu Pancasila beliau juga ketua panitia 9 yang merumuskan piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 kemudian penyusun teks proklamasi penulis teks proklamasi dengan tangan pembaca teks proklamasi dan sekaligus beliau dianggap menjadi presiden pertama Republik Indonesia jadi kalian masih sudah tahu ya presiden kita yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno berikutnya ini adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta beliau ini dianggap menjadi wakil presiden yang pertama Indonesia yang mendampingi Bapak Soekarno dalam menjalankan tugasnya nanti kalian bisa lihat disini ya bisa baca-baca sendiri oke kemudian ada Bapak Rajiman video di Ningrat dia juga ketua BPUBKI bersama Soekarno dan Hatta pergi ke Dalat Vietnam untuk menemui Marsikal Terawji untuk membahas kemerdekaan yang disjanjikan oleh Jepang jadi anak-anak ternyata bangsa Jepang saat itu menjanjikan kepada bangsa Indonesia kemerdekaan namun golongan muda tidak mau mendapatkan kemerdekaan berasal dari hadiah jadi saat itu para golongan muda ingin bawa kemerdekaan itu atas usaha sendiri jadi disinilah anak-anak terjadi konflik antara golongan muda dan golongan tua oke sekarang kita lihat berikutnya golongan tua yang berikutnya adalah Bapak Mr. Ahmad Subarjo nah Bapak Ahmad Subarjo ini siapa sih membebaskan Soekarno dan Hatta dari Rengastengklop penyusunan teks proklamasi pemberi ide kalimat pada teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia beliau ini adalah Menteri Luar Negeri yang pertama Republik Indonesia oke anak-anak sekarang kita menuju ke golongan muda sebenarnya banyak sekali golongan muda yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ini anak-anak namun saya hanya tampilkan tiga yaitu Soekarni Sayuti Melik dan Latif Hendra Ningrat serta Bapak Suhud jadi Soekarni ini memberikan saran agar teks proklamasi ditanda tangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia kemudian kalau Sayuti Melik mengetik teks proklamasi tadi kan teks proklamasinya ditulis tangan sama Bapak Soekarno lalu disalin dengan cara diketik oleh Bapak Sayuti Melik kalian bisa lihat ini gambar beliau kemudian Bapak Latif Hendra Ningrat dan Bapak Suhud ini adalah penghibar bendera merah putih wah beliau berdua ini insya Allah tidak tahu ini sudah meninggal atau masih ada mereka-mereka ini oke anak-anak kita sudah tahu bagaimana sejarah dari merebut kemerdekaan dari tangan penjajah begitu banyak usaha yang mereka lakukan begitu banyak pengorbanan harta benda jiwa dan raga yang bangsa Indonesia berikan untuk demi kemerdekaan negara Indonesia jadi kita nanti di pertemuan berikutnya akan membahas lebih lengkap tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia jadi kalau kita bicara makna berarti sesuatu yang mempunyai arti yang dalam oke tidak pakai lama anak-anak ustada akhiri saja untuk penyampaian materi yang pertama ini oke pesannya ustada kita doa dulu ya Alhamdulillah don't forget to pray on time don't forget to recite holy quran don't forget to obey your parents don't forget to study hard and be careful baiklah anak-anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh